Boleh, Anissa juga boleh. Mbak Anjala juga boleh kalau maju 2024. Saya sih dukung-dukung aja. Tapi kalau untuk mau jadi menteri, jalurnya bukan ke Capres, tapi menjadi tim sukses Capres. Saya nggak mau ngomongin Pak Prabowo ya, tapi memang arahnya begitu. Kalau mau jadi menteri, jadi tim sukses. Jadi untuk Big Plan 2024, merapat sebagai menteri itu bukan strategi yang tepat? Enggak. Kalau menunjukkan kemesraan? Jadi memang begini. Di 2024, memang yang bisa... Jadi saya memprediksi era pemimpin daerah yang akan seperti Pak Jokowi itu berakhir di Pak Jokowi. Karena nanti 2024, kalau undang-undangnya belum berubah, itu banyak yang sudah PLT dari 2022. 2022. Mas Anies misalnya. Itu dia selesai di 2022, dan kemudian tidak langsung pilgup, tapi akan PLT dulu 2 tahun sampai 2024. Kenapa tidak langsung pilgup? Karena memang peraturannya begitu. 2024 itu serentak. Jadi Mas Anies itu akan enggak punya panggung 2 tahun. Nah kalau kita belajar, kita lihat dari Pak Gatot, itu begitu enggak punya panggung, enggak punya tongkat. Beres tuh karir politiknya. Siapa lagi? Rituan Kamil. Itu selesai 2023. Ganjar Prano, 2023 juga. Coffee Finder, para wangsa. 2023 juga. Makanya posisi Menda Agri ini sangat penting. Karena Menda Agri lah yang akan menunjuk PLT-PLT itu. Menda Agri ini sangat strategis ini untuk selanjutnya. Nah, karena PLT-PLT itu banyak, maka kemungkinan besar yang bisa masuk sebagai calon presiden dan lain-lain itu, yaitu para menteri, pengusaha, akademisi, dan lain-lain. Ini nampaknya akan segera diumumkan nih, Mas Hendri, Pak Jazuli. Iya. Duduk di tangga serius. Duduk di teras. Di tengga tangga, iya. Ya boleh lah. Pak Jokowi masukannya kan hal-hal pertama nih. Iya, iya. Pertama kali foto menteri duduk di tangga, boleh. Pertama kali, pakai menteri dilantik, enggak pakai jas. Iya, menggunakan. Iya kan, pakai baju putih. Sekarang, sebelumnya kan baju putih, sekarang pakai batik. Ini Bu Retmo nih. Iya. Bu Retmo kan katanya isunya termasuk salah satu tim tujuh ya, yang memilih para menteri. Itu ya istrinya Pak Puspa Yuga? Iya, yang pakai, menggunakan baju abu-abu. Itu siapa? Yang di belakangnya Pak Bambang Brojo. Baju kuning itu. Siapa tuh? Baik. Kayak Adam. Kayak Pak Adam. Oh, Pak Bambang. Wah, kita lihat. Apa ini yang ingin dilambangkan, Mas Hendri? Ya, apakah memang... Enggak, saya tuh. Saya bingung ya Pak Prabowo nih, apa yang dirasakan saat itu? Perasaannya. Senang kali ya. Atau mungkin beliau, kalau misalnya kita lihat dari beberapa kampanyenya beliau, kemudian program kerjanya beliau. Ya itulah, tetap saya lah. Dalam politik, apa yang kita lihat, tidak seperti yang kita lihat. Apa yang kita rasakan, tidak seperti yang kita lihat. Mas Hendri, kita langsung ke istana negara. Ini benar-benar kakaknya, Mohem ini tuh mirip banget. Rasis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak-Ibu Presiden, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Pagi hari ini saya ingin mengenalkan Kabinet Indonesia Maju yang dalam jangka pendek ini, dalam lima tahun ke depan, kita akan fokus kepada pengembangan sumber daya manusia pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah. Dan langsung saja, saya ingin memperkenalkan yang pertama, Profesor Doktor Muhammad Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Menko Polhukam. Berdiri, Prof. Beliau akan menjadi Menko Polhukam, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, kepastian hukum, deradikalisasi, anti-terorisme berada di wilayah Prof. Mahfud MD. Yang kedua, Bapak Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian. Saya kira kita ingin ada terobosan-terobosan dan mensinergikan antar kementerian sehingga ada peluang kerja yang semakin meningkat. kita juga bisa menurunkan defisit transaksi berjalan, defisit teraca perdagangan, dan mengembangkan industrialisasi yang berorientasi pada ekspor dan substitusi impor. Yang ketiga, Bapak Profesor Muhajir Effendi sebagai Menko PMK yang akan mengamal akselerasi pengentasan kemiskinan, toleransi, solidaritas nasional, dan revolusi mental. Yang keempat, Bapak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi. Menko Kemaritiman dan Investasi. Saya kira terobosan-terobosan dalam rangka Indonesia sebagai poros maritim dunia menangani hambatan investasi dan merealisasikan komitmen-komitmen investasi besar berada di tangan beliau. Kemudian, Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto. Sama tagiwa. Saya kira tugas beliau, saya tidak usah menyampaikan, beliau lebih tahu daripada saya. Selanjutnya, Bapak Pratekno, Menteri Sekretaris Negara. Ini menjamin laluntas kebijakan antara Presiden dan Kabinet, antara Presiden dengan lembaga-lembaga lain agar berjalan dengan baik. Kemudian, Bapak Muhammad Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Menteri Reformasi dan Sinergi dengan Pemerintah Daerah mengenai data kependudukan IKTP berada di bawah kewenangan bio. termasuk kepastian hukum di daerah, terutama yang berkaitan dengan investasi. Kemudian, selanjutnya, Ibu Retno Lestari Priansasi Marsudi, Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri. Yang kesembilan, Bapak Jenderal Fahru Rasi sebagai Menteri Agama. Waalaikumsalam. Ini urusan yang berkaitan dengan radikalisme, ekonomi umat, industri halal, saya kira, dan terutama haji berada di bawah beliau. Kemudian, Bapak Yasona Amonangan Lawli, Menteri Hukum dan HAM. Ini saya harapkan nanti mengawal Omnibus Law untuk Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan juga Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Urusan pajak yang ramah investasi, urusan rasio hutang terhadap PDB, urusan current account deficit, saya kira berada di wilayah beliau. Kemudian, yang ke-12, saya manggilnya Mas saja karena masih muda, Mas Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. kita akan membuat terobosan-terobosan yang signifikan dalam pengembangan SDM, yang menyiapkan SDM-SDM yang siap kerja, siap berusaha, yang meling and matchkan antara pendidikan dan industri nanti berada di wilayah Mas Nadiem Akarim. yang ke-13, Jenderal Dr. Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan, kerana itu urusan stunting industri kesehatan, layanan kesehatan dasar, kemudian juga tata kelola BPJS berada di wilayah beliau. Kemudian, yang ke-14, Bapak Juliari, Peter Batubara, Menteri Sosial, urusan kartu sembako murah, program keluarga harapan, kemudian manajemen kebencanaan untuk bantuannya berada di bawah beliau. Ibu Ida Fauziah, yang ke-15, Menteri Tenaga Kerja, urusan kemitraan pendidikan industri meningkatkan kapasitas pekerja mengenai jaminan sosial tenaga kerja mengenai perlindungan pekerja migran berada di bawah Ibu Ida Fauziah. Yang ke-16, Bapak Agus Gumiwang, Karta Sasmita, Menteri Perindustrian, urusan industrialisasi yang berorientasi ekspor, industrialisasi, substitusi, barang-barang impor, dan teknologi untuk usaha kecil, usaha menengah, usaha mikro berada di bawah beliau. Kemudian Bapak Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan, urusan ekspor, impor, setelah perdagangan raca, perdagangan berada di bawah beliau. Kemudian Bapak Arifin Tasrib, Menteri ESDM, Beliau ini pernah menjadi dirut di BUMN, kemudian menjadi dubes di Jepang, saya kira urusan yang berkaitan dengan realisasi, energi baru terbarukan, mengurangi impor migas, dan lain-lainnya berada di bawah beliau nantinya. Kemudian Bapak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR, tugasnya infrastruktur, sudah kita tahu semuanya. Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, kita harapkan nanti Pak Basuki, Pak Budi Karya bisa mempercepat konektivitas antara jalan-jalan yang sudah ada, airport, pelabuhan, dengan industri, dengan pariwisata, dan dengan yang berkaitan dengan logistik. Bapak Joni Gerat Plate, Menkom Impo, yang berkaitan dengan cybercrime, kedaulatan data, kemudian industri teknologi informasi di domestik menjadi wilayah beliau. Yang ke-22, Bapak Sahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, ini yang berkaitan dengan petani, dengan pangan, dengan mengkorporasikan petani, meningkatkan produktivitas pertanian berada di wilayah Pak Sahrul Yassin Limpo. Beliau dulu adalah Gubernur di Sulawesi Selatan. Ibu Siti Nurbaya Bakar, ke-23, Menteri LHK, Urusan Industri Hijau, Kehutanan Sosial, Carbon Trading, Kebakaran Hutan, berada di wilayah Bu Siti. Bapak Edi Prabowo, Menteri Kelautan Perikanan, Urusan Ikan, Industri Perikanan, Wisata Maritim, dan lainnya berada di bawah beliau. Bapak Abdul Halim Iskandar, ke-25, Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Bapak Sufian Jalil, Sertifikasi Tanah Redistribusi Lahan berada di wilayah Pak Sofian Jalil. Kemudian Bapak Suharto Mono Arfa, Menteri PPN dan Kepala Bapenas. Beliau adalah dari P3. Yang ke-28, Bapak Cahyo Kumolo, Menteri PAN-RB. Dibirokratisasi membangun core government IT system, adalah nanti menjadi tugas Pak Cahyo yang baru. Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN. Membangun BUMN, ekspansi ke pasar global, adalah nanti tugasnya di beliau. Yang ke-30, Bapak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM. Urusan UMKM yang harus bisa go global, memperkuat modal, skill, dan jaringan pelaku UMKM, menjadi urusannya nanti Pak Teten Mas Duki, termasuk modernisasi kooperasi. Yang ke-31, Bapak Wisnu Tama Kusbandiok, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Urusan Pariwisata, 10 destinasi wisata baru, mengembangkan industri kreatif berada di wilayah Pak Wisnu. Yang ke-32, I. Gosti Ayub Bintang Darmawati, Menteri PPA, pemberdayaan perempuan dan anak, mengenai peran perempuan dalam kewirausahaan, menghapus pekerjaan anak, mengatasi masalah-masalah kekerasan anak dan perempuan, menjadi wilayah beliau. Yang ke-33, Bapak Bambang Permadi, Sumantri Brojonegoro, Pak Bambang, menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional kita. Kemudian Bapak Jainuddin Amali, Menpora, Sepakbulannya, Pak. Yang ke-35, Bapak Jenderal Urnaifawan Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan. Yang ke-36, Bapak Pramono Anung, Seskap. Jadi yang di istana ini tetap, Pak Muldoko, Pak Pramono, Pak Pratekno masih tetap. Kemudian yang ke-37, Pak Bahlil Lahadalia, Urusan Investasi, ini Kepala BKPM. Yang ke-38, Bapak ST Burhanuddin, Jaksa Agung. Tidak ada yang tahu? Nanti silakan bertanya langsung ke Pak Burhan. Beliau harus menjaga independensi hukum, menegakkan supermasi hukum, dan membangun. Kemarin sudah saya sampaikan mengenai komplain handling management. Ini harus diurus benar. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya juga telah memperintahkan kepada seluruh Kabinet yang tadi sudah saya umumkan. Untuk yang pertama, jangan korupsi. Yang pertama, menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Yang kedua, tidak ada visi misi Menteri. Yang ada adalah visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, kita semuanya harus kerja cepat, kerja keras, dan kerja yang produktif. Yang keempat, jangan terjebak pada rutinitas yang monoton. Yang kelima, kerja yang berorientasi pada hasil nyata. Kemarin di dalam pelantikan sudah saya sampaikan, tugas kita tidak hanya menjamin send, tetapi deliver. Yang keenam, selalu mengecek masalah di lapangan. Cek masalah di lapangan dan temukan solusinya. Yang terakhir, semuanya harus serius dalam bekerja. Saya pastikan yang enggak serius, yang enggak sungguh-sungguh, saya sudah berikan kemarin semuanya, hati-hati, bisa saya copot di tengah jalan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.